Jumpa lagi dalam perbacaran seni budaya, seni rupa untuk kelas 7 semester 1, yaitu menggambar flora fauna. Dan kali ini kita akan membuat cara membuat garis-garis agar dapat mengerjakan tugas yaitu menggambar flora dengan mudah. Dalam flora itu banyak sekali garis-garis yang melengkung, maka kita harus belajar membuat banyak garis lengkung-lengkung, bentuk-bentuk melingkar dan lainnya. Silahkan like share video ini, dan mari kita mulai saja untuk membuat garis atau berlatih membuat garis untuk gambar flora. Di sini sudah ada contoh-contohnya yaitu garis-garis. Ini garis melengkung, ada lombang melengkung ke bawah, ini bergelombang ke samping. Lalu ada bentuk lingkaran, ada bentuk lonjong atau oval, ada bentuk tidak beraturan atau yang disebut kurva, dan ada bentuk campuran. Nah, kita mulai saja untuk membuatnya. Disiapkan dulu, yaitu bentuk petak-petak seperti ini. Misalnya di sini ukurannya 5 cm, 5 cm, yang di bawah ini 10 cm, 10 cm, ke bawah 10 cm, 10 cm. Mulailah kita mencoba membuat garis. Yaitu yang pertama ini, garis yang melengkung. Nah, seperti ini. Agar nanti dalam membuat lingkaran atau lengkungan-lengkungan itu akan mudah. Terus saja sampai penuh. Lalu buat garis seperti ini. Menggunakan pensil B, bisa dibalik ke sana, bisa bolak-balik, dan seterusnya. Lalu yang ke sini. Nah, ini. Agar nanti dalam membuat bentuk-bentuk bunga atau flora, tumbuhan, akan menjadi luwes bentuknya. Nah, di sini juga. Terus saja berlatih. Jangan bosan-bosan. Nah, lalu lingkaran-lingkaran. Terus saja. Ada yang besar. Ada yang kecil. Ada yang separoh. Kecil sekali. Ada yang besar. Terus saja sampai penuh. Lalu yang lonjong. Diputar-putar terus pensilnya. Agar nanti dalam membuat garis atau bentuk-bentuk seperti ini untuk membantu membuat gambar-gambar flora akan sangat mudah. Nah, lalu yang bentuk tidak beraturan di bawahnya ini. Nah, seperti ini. Terus saja dibuat. Sampai penuh. Sampai bosan. Jangan bosan berlatih. Jangan bosan berlatih. Nah, seperti ini. Lalu yang dicampur. Ini ada lingkaran. Juga tidak beraturan. Ada yang lonjong. Nah, terus saja. Ini latihannya sampai penuh. Nanti jadi seperti ini. Nah, ini. Setelah itu, mungkin nanti dari guru pembina ada tugas. Kalian bisa berlatih buat petak-petak seperti ini. Ini yang untuk tugas satu. Melengkung-melengkung tadi. Lalu ada yang gelombang. Melengkung ke bawah. Dan lainnya seterusnya. Jadi, untuk memudahkan menggambar flora. Tendaknya selalu berlatih. Membuat garis-garis seperti ini. Agar tangannya terlatih, luwes, dan mudah mengerjakan tugas. Iya. Sekian dulu video ini. Dan coba dilihat lagi. Ini contoh hasil karyanya. Baik yang masih hitam putih, sket. Luwadah yang sudah berwarna. Demikian video ini mudah-mudahan akan membantu proses belajar kalian di rumah. Salam sehat selalu dan tetap penuh semangat. Salam.